Intro Event internasional Ironman 703 Lombok yang digelar Sabtu 8 Oktober 2022 berlangsung seru Sebanyak 406 peserta dari 33 negara beradu cepat dan berupaya merebut podium dalam event olahraga ini Para peserta terdiri dari 364 peserta individual dan 42 peserta estafet yang tergabung ke dalam 16 tim Para peserta dilepas langsung oleh Gubernur NTB Zulki Pimansyah di venue utama yaitu di Hotel Holiday Resort Lombok Barat pukul 6 pagi Menariknya setiap jalan yang dilalui para peserta mereka mendapat dukungan dan sambutan yang sangat meriah Termasuk dari kelompok pelajar yang menyambut mereka dengan memakai baju adat dan berdiri di pinggir jalan yang dilalui para peserta Eksekutif Direktur ISM Ari Sukirno sebelumnya mengatakan ada 250 peserta lokal dan 156 peserta internasional Dari 33 negara termasuk Indonesia Di gelaran Ironman 703 Lombok tahun 2022 ini terdapat 3 peserta asal NTB yaitu M. Kadri, Jan Bahtiar, dan Kori Nama terakhir yang disebut merupakan Atlet Perempuan Ironman sendiri merupakan kiblat dari olahraga triathlon yang menjadi olahraga dengan platform terbesar di dunia Para peserta triathlon harus melewati 3 tahapan sekaligus Mulai dari 1 lap swim course atau berenang dengan jarak 1,9 km 1 lap bike course bersepeda dengan jarak 90,1 km Dan 2 lap run course atau berlari sejauh 21,1 km sampai dengan finish Terima kasih Terima kasih.